Pertama jual itu sehari 8.000 8.000? Karena laku 1 itu ya? 1.000 Sekarang Alhamdulillah 8.000 sampai 1.000 lah per hari 8.000 sampai 1.000 juta ya Kalau dulu waktu ikut orang ini mas Mentok gajian itu berapa sih mas? Mentok gajian itu 24.000 24.000 Kalau sekarang cari 1 minggu dapat mas ya? Alhamdulillah Untuk topping ada Coklat crunchy Coklat crunchy Piramisu crunchy Keju crunchy Keju crunchy ya ini ya? Oh oke Kalau yang ini cappuccino Cappuccino? Cappuccino Oke Ini untuk gerintinya Gerinti pake gliss ya? Ini mantep ini Nama strawberry dari gliss Pake gliss Terus ini semuanya? Untuk stok aja Buat stok ya? Sama Kalau adonannya emang harus ditutup pake kain gini mas? Iya biar gak terlalu panas Kalau adonannya dari apa sih mas ini? Ini dari terigu, telur, gula Ada telurnya mas? Mentega ya Pake telur Terus apa aja? Mentega Gula Mereka mengembang Mereka mengembang Udah Udah itu aja? Udah Matangnya kurang lebih berapa menit ini mas? Dua menitan Berapa? Dua menitan Dua menitan ya? Cepet ya mas ya? Baik itu kalau yang setengah martin Lebih cepet Kalau orang saya itu jangan terlalu berambisi Kalau terlalu ambisi Yang ada yang jatuh Pas jatuh Kita semakin terpuruk ya Apa ya mas? Ya kayaknya tersedown gitu ya? Tersedown Jadi gak berani ambil Kesempatan itu Buang itu gak berani Jadi ya standarnya Ngetep jualan-jualan Ntar kalau Kita bisa menjaga kualitas Ntar naik-naik sendiri Naik terus Kalau terlalu ambisi Pengennya tiap hari Jualan rame-rame Ntar sekali dikasih sepi Kayaknya sekarang ini Lumayan sepi Tapi ya Alhamdulillah masih ada Pemasukan kan Yang penting kan tetap konsisten Ini sudah matang mas? Ini yang setengah matang Oh ini setengah matang Kemudian ini dikasih topik mas ya? Ini yang coklat crunchy Coklat crunchy Ini topiknya premium semua mas ya? Iya mas Pakai golden fill Nah ini bisanya ketahannya Sampai berapa jam ini mas? Kuih pancongnya mas? Satu hari mas Satu hari ya? Iya Kemudian dikasih keju ya? Iya Ini harganya berapa ini mas? Ini Rp10.000 Rp10.000 ya? Paling mahal Rp10.000 Paling mahal Rp10.000 Kemudian dikasih apa nih mas? Kasih susu mas SKM ya? Iya Kalau jualan pancong ini dulu Lihat di Youtube mas Itu dicoba sampai beberapa kali Paling sebulan baru Bagus Ya apa ya? Baru siap untuk dijual Siap untuk dijual Pertama jualan di Mojokerto itu Satu porsi mas Sehari jam 8 sampai jam 3 malah Jam 3 sore Satu porsi? Satu porsi Ya udah lanjut terus Lanjut terus ya? Gak putus asa Gak putus asa ya? Yang penting ikhtiar Terus kemudian naik-naik itu selama berapa minggu atau bulan mas? Seminggu itu alhamdulillah udah naik Sekilo habis terus Sekilo habis Awal-awal bikin berapa kilo dulu? Setengah kilo Setengah kilo ya? Setengah kilo terus Naik lagi satu kilo Pas puasa itu naik Jadi 4 kilo, 6 kilo Untuk satu kilonya itu Jadi berapa kue pancong mas? Kurang lebih 17 sampai 18 Satu kilonya ya? Wadal awal buat beli bahan baku itu habis berapa mas? Sekali jual itu 200 sampai 300 Harian ya? Harian Harian 2 sampai 300 Itu buat beli bahan baku? Bahan baku Nah kalau untungnya mas? Untungnya itu 70% 70%? Banyak mas ya? Banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Kan topeng gak beli tiap hari Iya Jadi Beli tepungnya yang setiap hari ya? Tepung telur Adonannya itu mas ya? Mulai dari jam berapa sih mas? Kalau yang buat pagi itu bikinnya malam mas Jam 10 Jam 10 Sampai jam 11 Nah Proses jam 10 itu bikin adonan? Bikin adonan Itu berapa kilo? 4 kilo 4 kilo Kalau paginya bangun tidur itu Bikin adonan yang buat ntar sore Sama 4 kilo Berarti tiap hari 8 kilo? 8 kilo Oh harus 2 kali? Iya Kalau Sekali itu kan Yang buat Sorenya Enggak tahan lama Oke itu Jadi loyangnya seperti Kayak loyang rangin mas ya? Iya sama Sama ya? Nah ini dulu Beli loyangnya harga berapa ini mas? Ini satu set 5 ratus 5 ratus Itu beli di pasar apa? Online Online ya? Di Shopee Ambil modal ya ambil motor itu jual Motor apa dulu mas? Scoopy mas Scoopy? Dijual? Laku berapa dulu? 13 tahun Buat beli-beli barang ini Iya Berubat Bersama ngontrak Sama kebutuhan sehari-hari Untuk Simpenan Bagian Tapi yakin mas ya dulu Waktu jual motor Yakin mau usaha ini Yakin mas Udah niat Udah niat ya Kalau ada yang jual Pasti ada yang beli Ya pindah-pindah sih pernah ikut bakso Pernah ikut minyayam Pernah ikut restoran Yang terakhir itu yang lama ikut kakak saya Warung Kelontong di pasar Habis nikah itu saya Keluar Bukan keluar sih Mau usaha sendirilah Sama istri Pengen mandiri lah Namanya juga butuh Kalau kerja ikut ya Siapa aja kan bisa Jualan itu harus Tekun Jangan cepat bosen Harus sabar Ya harus banyak berinovasi Karena pelanggan itu kan Enggak monoton Maunya yang gitu-gitu aja teman Harus tetap menjaga Menjaga kualitas Kebersihan Ya gitu Kalau udah rame Terus dikurangin bahannya itu Wah Malah hancur sendirin Kalau bisa Malah dibagisin lagi Biar pelanggan itu tetap Enggak cuma Orang sekali beli Besok ganti orang Besoknya ganti orang Kan sama aja Lama-lama kan udah gak ada orang Yang udah nyoba semualah intinya Rasa harus tetap konsisten Dijagam Rencana ke depan gimana mas? Ya pengennya buka cabang mas Sebenarnya udah siap Cuma Cari karyawannya itu agak susah mas Seleksinya Ya bukan seleksis Menaruh orang ke percayaan itu agak susah